Intro Halo guys, bertemu lagi dengan Bang Romy Tentunya di channel Soneta AWDK Oke guys, kali ini Bang Romy akan membuat video Ulasan singkat tentang bagaimana cara bermain Di turnamen rampasan besar Oke, turnamen kali ini Kita bisa memainkan sebanyak 30 kali Dan kita mempunyai 2 cara Untuk memenangkan turnamen rampasan besar Yaitu, cara pertama Rebutan pertahankan bendera untuk mendapatkan pengangkut Evakuasi 50 pengangkut lebih cepat daripada musuh Dan cara kedua, kita bisa dengan Menghancurkan semua bangunan musuh Dan menghancurkan semua pasukan musuh guys ya Dan di turnamen kali ini akan berlangsung di 3 map Yaitu map Jalan Buntu Map Jalur Sutra Dan map Pantai Cakar Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke pertandingannya Halo guys, bertemu lagi dengan Bang Romy Tentunya di channel Soneta HW3 Oke guys, kali ini Bang Romy akan menjelaskan Ulasan singkat tentang bagaimana cara bermain di turnamen ini guys ya Oke, pertama seperti biasanya guys ya Disini saya di awal, saya hanya akan menggunakan Red Boss saja Dan nanti ketika menyerang, saya akan menggunakan Gold Boss Oke, sudah keluar disini Kita ambil 5 centrum Oke, dan kita sebar juga disini Dan disini terlihat container Dan kita harus mengambilnya Dan disini ada 3 bendera yang harus kita kuasai guys ya Agar kita mendapatkan pengangkut Disini ada 3 bendera Satu disini Dan disini yang 2 Dan disini bendera ketiganya guys ya Oke Langsung Set, kita lanjutkan Ambil, ambil, ambil Oke, disini setelah lagi ini Saya akan menguasai bendera yang berada di tengah Perhatian Rebu dan pertahankan bendera untuk mendapatkan pengangkut Bentar disini guys ya Disini saya arahkan 2 saul Oke, disini Saya sudah menguasai bendera yang berada di tengah Dan setelah lagi akan keluar pengangkutnya guys ya Pengangkut akan keluar dari cerobong ini Dan menuju ke arah sini guys ya Disini Oke, disini Nah, sudah keluar pengangkutnya disini guys ya Oke Pengangkut dievakuasi Rebu dan pertahankan bendera untuk mendapatkan pengangkut Oke, seret-seret-seret Satu, dua, tiga, empat, lima, dua, lima Disini sudah MP level 3 Oke, dan disini Langsung melakukan scouting Dan disini guys ya Disini saya sudah menguasai bendera yang berada di pojok atas guys ya Yang tentunya kita akan lebih cepat untuk mendapatkan pengangkut Enemy coming Dan keluar lagi disini guys Oke Dan mengarah ke sini Ini yang pertama Mengangkut yang pertama tadi Dan akan mengarah ke sini Oke, kita juga bisa memenangkan turnamen ini Dengan cara menghancurkan semua bangunan musuh Dan Menghancurkan seluruh pasukan musuh guys ya Kalau kita belum menghancurkan semua pasukan musuh Kita belum bisa memenangkan Meskipun base musuh sudah hancur semua Nanti kita lihat saja Oke Si pengangkutnya guys ya Seret Dan disini saya gunakan Red Boss PSD lagi Seret Oke, dan kita menemukan lagi disini guys Oke Dan bendera yang disini direbut oleh Babang Koyo Nah, kenapa ini? Kenapa ini kesini? Pengangkutnya kenapa itu? Aku pasat Oke, guys Disini saya akan menggunakan strategi Memajukan konstruksi Disini saya membangun konstruksi Dan saya majukan lagi kesini Agar lebih kuat lagi untuk mempertahankan Bendera yang berada di tengah Saya melakukan scouting Dengan menggunakan si Babang Cyclone Dan ternyata disini sudah sudah banyak terlihat babang jaguar oke saya lanjutkan lagi disini musuh sudah membuat si babang hawek-hawek dan disini sudah menggoyangkan babang hawek-haweknya guys dia mencoba menyerang dua babang hawek-hawek berusaha untuk menghancurkan konstruksi yang berada disini guys ya oke lagi ini pengangkutnya kita sudah mendapatkan 10 pengangkut dan strategi ini sangat-sangat manjur guys ya sangat sespleng oke nanti saya akan membangun lagi konstruksi agar lebih mendekati ke PS musuh ini guys disini saya menggunakan kombinasi unit yang sangat komplet sekali ada set ada babang ada cyclone ada Zeus ada babang typhon oke disini mencoba musuh mencoba untuk menghancurkan babang Zeus yang menjaga di bendera pojok atas ini aja dengan menggunakan si hawek-hawek dan disini musuh mencoba untuk merebut bendera dengan menggunakan si babang rifleman dan nanti saya arahkan unit untuk merebut kembali guys oke dan kita masih unggul dalam ini guys ya dalam mendapatkan pengangkut oke dan saya berfokus disini guys ya untuk mengumpulkan pasukan dan sebentar lagi saya akan melakukan penyerangan memajukan konstruksi lagi untuk membangun defense building untuk menyerang ke base musuh dengan kombinasi serangan dari unit guys masih berselituran dan saya berfokus disini memulai untuk menyerang oke dari awal saya menggunakan red boss dan untuk penyerangan saya menggunakan gold boss ya biar lebih mantap mak crut ah sekali sodok langsung nih oke guys disini saya hanya menguasai yang tengah sini saja sementara bendera yang sini dikuasai oleh musuh namun saya di bendera 9 berfokus untuk menyerang karena dengan kita menghancurkan base dan menghancurkan semua unit musuh maka kita bisa untuk memenangkan pertempuran ini guys oke terlihat disini guys oke terlihat disini saya menggunakan babang shaklon untuk melakukan scouting dan disini saya memajukan juga pengangkutnya oke 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 Terima kasih telah menonton! Terlambat kali ya, asap-asap saja terlambat di seluruh. Di awal terlalu fokus di unit negara, sehingga dia tidak cepat untuk mengeluarkan asap-asap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan di sini bisa dilihat ya, saya mempertahankan di MP3 saja. Karena saya berfokus untuk memajukan konstruksi, semudah saya menggunakan jumlah jalan yang lain. dan disini meskipun bangunan musuh sudah hancur semua saya belum bisa otomatis untuk memenangkan pertandingan karena kita lihat disini nanti masih ada unit musuh guys ya guys kita lihat disini nanti kita akan mengarah ke bendera apakah masih ada unit musuh yang tentunya masih ada guys ya karena meskipun kita sudah menghancurkan seluruh bangunan disini guys ya kalau unit musuh masih ada yang hidup kita belum bisa untuk memenangkan pertempuran oleh karena itu kita harus mencari unit musuh yang masih tersisa oke saya berkepat aja disini oke 3 kali percepatan oke kita lihat disini apakah disini masih ada unit musuh kita susuri guys dan ternyata disini sudah gak ada oke kita lihat disini nah ternyata disini ya disini masih ada babang purcopin kita coba menghancurkan setelah semua unit musuh hancur tak tersisa kita bisa otomatis memenangkan pertandingan dengan meskipun kita tidak mengumpulkan pertandingan oke guys motor thank you terima kasih yang telah menyaksikan video di channel sunita Aui 3 jangan lupa subscribe like dan komennya ya 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 ya